Hai ini 00 ya ini masih utuh beratnya 8,9 saya akan foto aja ini 8,9 warna putih full ngeblok warna putih nyara-nyara terlihat sininya 9,6 ini yang white untuk CMYK kita akan coba cek untuk tes CMYK nya ini 0000 ini beratnya 8,94 8,9 ya pulau merah 9,32 saya akan timbang ini beratnya 0 berat kertas 7,8 saya akan print CMYK ya ini kira-kira ini kita ketimbang untuk ininya ya ini kondratnya ini 7,86 ini kondrat putihnya sekarang kita akan timbang masuk dengan 8 ini hasilnya oke ini hasilnya putihnya benar-benar putih kita akan cek berdasarkan berat jadi berat aktual kalau sekarang kita berdasarkan luas kita akan memprediksi jadi kita buka ini linknya kamu buka bisa ada di bawah deskripsi ini membutuhkan add-on flash jadi contohnya kalau kita buka file benar-benar 100% terisi full ya ini 100% ini asumsi A4 terisi tinta semua terisi toner semua atau kalau misalnya setengahnya saja jadi 50% adalah ini ya ini 50% oke nah kalau warna ya kan warnanya ini ya CMYK nah ini agak kesulitan karena warnanya campur-campur-campur ya ada beberapa warna jadi misalnya magenta sekian yellow sekian blacknya sekian ya ini kadang-kadang tumpang tibi tumpang tibi jadi agak kesulitan jadi kita membuat hanya satu warna saja jadi kita ubah semuanya menjadi hitam jadi misalnya yang ini ya ini kita tinggal ubah image mode ke grayscale nah kita ubah jadi grayscale kemudian yang satunya lagi juga sama yang toner putih warnanya begini kita ubah juga menjadi grayscale image grayscale oke sudah grayscale nah sebelumnya kan toner itu tidak full jadi ada pas kita print itu tidak borderless jadi tidak sampai ujung-ujung ya kurang lebih itu ada setengah setengah senti atau 5 mili dari ujung-ujung jadi sekitar 91% total ya jadi berat total itu yang 20 ribu itu kurang lebih itu mengcover 91% dari kertas karena ada bagian sisi sampingnya yang tidak akan terprint kemudian jadi saya buat update aja dulu tidak lupa ya 90% itu setara dengan full block kemudian toner nya saja CMYK CMYK ini kurang lebih di angka 10% 10% kemudian yang toner putihnya angka 16% avoid 16% ya ini menjadi bahan acuan kita ini hanya untuk memperkirakan saja atau memprediksi kira-kira pengeluarannya berapa sih jadi harga untuk ke customer kalian bisa memperkirakannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati